Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau atau BNNP Kepri telah mengungkap 26 kasus peredaran gelar narkotika di wilayah Kepulauan Riau dan selama periode bulan Juli 2018 telah mengungkap 5 kasus dengan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 8.958,44 gram serta menahan 10 orang yang tersangka Penangkapan dilakukan di berbagai lokasi diantaranya pada 6 Juli 2018 sabu sebanyak 432 gram yang diamankan petugas Becukai dan Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam dengan tersangka 1 orang yang akan menuju ke Surabaya Pada tanggal 19 Juli 2018 penangkapan 1 tersangka dengan sabu seberat 2.055 gram di kamar 210 Hotel Sky Inn Botania, Kota Batam Setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap 2 orang dengan sabu seberat 2,44 gram di Perumahan Pondok Astri, Kota Batam Tanggal 22 Juli 2018 penangkapan terhadap 2 orang tersangka di Bandara Hang Nadim dengan sabu sebanyak 1.023 gram Pada 24 Juli 2018 di Pelabuhan Internasional Harbor Bay, Kota Batam disita sebanyak 186 gram sabu dari 2 tersangka Dan terakhir, pada 29 Juli 2018 penangkapan 2 tersangka di Batu Ampar dan Bengkong, Kota Batam dengan sabu seberat 5.260 gram Kepala BNNP Kepri, Brigjen Paul Richard Nainggolan mengatakan sejak periode Januari hingga Juli BNNP Kepri telah mengungkap 26 kasus narkotika dengan mengamankan sebanyak 52 orang tersangka Jadi untuk periode Januari sampai Juli BNNP Kepri sudah mengungkap 26 kasus narkotika dengan 52 orang tersangka Jadi sekarang masih ada 6 kasus lagi Tapi dari periode Januari sampai Juli 26 kasus Dari 25 pengungkapan ini Sebanyak 20 kasus yang sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Batam Sedangkan 6 kasus lagi masih dalam proses penyiapan berkas P21 Para tersangka sebagian sedang dalam proses persidangan Sedangkan tersangka lain yang belum diproses akan dikenakan pasal 114 ayat 2 Pasal 112 ayat 2 Junto pasal 123 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!